Halo adik-adik, nah sebelumnya Cici mau mengucapin dulu nih, kalian nih, soti hotu namo budaya, nah Cici juga mau mengucapin selamat tahun baru buat adik-adik semua, nah tapi untuk tahun baru ini kita masih harus joga jarak ya, kita masih harus di rumah dulu, belum boleh yang namanya kemana-mana dulu nih, kalau misalkan adik-adik ada yang mau liburan atau kemana-mana, tetap ingat, tetapin protokol yang sesuai pemerintah ya, itu ada 3M ya, menciki tangan, memakai masker, dan menjari jarak, oke, nah sebelum kita mulai, kita mau baca harita dulu nih, kira-kira ada yang tau gak siapa hari ini yang memimpin, siapa ya, nah hari ini yang memimpin itu ada Koko Belly, apa ada Koko Belly, di persilakan, Bisa, kira-kira ada yang Mari adik-adik di rumah Kita lakukan pembukaan Pada Sang Buddha Memegang kemampuan sebanyak 3 kali Menghormatan dimulai Ayo kita buka hukumnya halaman 23 Kita baca nama kata-kata Alham Sama Sang Buddha Bahagawa Buddha Bahagawa Sang Buddha Bahagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai penerangan sempurna Aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Buddha Bahagawa Suwakatu Bahagawa Dhammu Dhamma Nama Sang Dhamma telah sempurna Dibabarkan oleh Sang Buddha Bahagawa Aku bersujud di hadapan Dhamma Seperti Seperti Panu Bahagawa seres Tidak sempurna Dhamma 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 Terima kasih. 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 Sampai doa, patut menerima pujaan, patut menerima sukuan, patut menerima persembahan, patut menerima penghormatan, ladang menanam jasa yang tidak ternyata bagi makhluk dunia. Sampai doa, patut menerima kasih. 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 Semoga siap saat Anda selamat sejahtera. Sampai doa, patut menerima kasih. Sampai doa, patut menerima kasih. Sampai doa, patut menerima kasih. Meditasi, tangannya di pangkuan. Meditasi, tangannya di pangkuan. Sampai doa, patut menerima kasih. 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 Oke, kepada Koko Beri, terima kasih yang sudah memimpin Pak Rita pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya seperti biasa, supaya kita semakin semangat ini tahun yang baru ini, kita mau nyanyi. Nah, untuk yang menyanyi, kira-kira siapa ya? Langsung aja ya, kita lihat siapa yang menyanyi kira-kira. Pada Cici Koko yang memimpin ini, dipersilakan. Selamat pagi adik-adik, kembali lagi bersama Cici Muti dan Mbak Fissa. Jadi seperti biasa, hari ini kita mau menemukan adik-adik nyanyi bareng nih. Hari ini lagunya itu adalah Karisma alias Sangga. Jadi buat adik-adik yang belum pernah denger, ini kalian bakal dengerin pertama dan Cici yang pernah nyanyi. Sama kalau yang udah pernah denger, kita nyanyi bareng-bareng ya. Dari pak. 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 I am someone, I am someone Karis ma'am, 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 ma'am And he has bersendu Eh, sekian Udday Cuci Moti dan Kok bisa? Satu waktu, lama-lama, budaya Oke, gimana udah semangat lu Madi Paddi? Nah sebelumnya Cici mengucapkan terima kasih dulu nih ya sama Cici Koko yang udah memimpin lagu hari ini nih yang udah menyanyi nih supaya kita semangat di tahun yang baru ini nah langsung aja ya supaya nggak lama-lama lagi hari ini yang mengisi itu ada Cici selfie siapa yang masih ingat Cici selfie tuh siapa kira-kira Cici selfie tuh biasa di dimana sih misinya ayo eh kita langsung lagi akan di Cici selfie ya kepada Cici selfie dipersilakan Selamat pagi adik-adik selalu ingat terima kasih namun budaya nah ada yang masih ingat gak nih sama Cici Cici biasanya ada di kelas TK yang namanya Cici Cici selfie Cici hari ini mau sharing tentang simbol-simbol dalam Agam Buddha nah yang pertama itu ada rupa muda dupa lilin air dan bunga nih kenapa Cici jadi satu karena biasanya Rupa muda dupa lilin dan bunga itu biasanya ada di dalam altar ya jadi itu Cici gabungi satu nanti Cici jalan-jalan satu nah yang pertama itu ada Rupa muda adik-adik pasti pernah lihat tapi kan Rupa muda ada di wihara atau adik-adik yang di rumah yang punya altar biasanya ada ya Rupa muda nah adik-adik sudah tau gak sih apa fungsi dari Rupa muda itu nah ini Cici mau jelasin ya karena banyak orang yang salah pengertian ya tentang Rupa muda nah banyak nih orang-orang yang berpikir Rupa muda itu untuk kita sembah dan kita akan mendapatkan sesuatu ya sebenarnya Rupa muda itu fungsinya itu adalah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Rupa muda jadi dengan adanya Rupa muda kita sebagai tanda penghormatan kita gitu ya adik-adik yang selanjutnya itu ada bunga nah bunga itu melambangkan keadaan kekalan nah kenapa sih bunga itu melambangkan keadaan kekalan nih adik-adik pernah disini lihat Cici koko di wihara tuh naruh bunga di altar atau misalnya di rumah yang punya altar ya yang mamanya naruh bunga itu biasanya pas kita terlambangkan naruh itu biasanya bunganya pasti masih seger ya masih bagus nah biasanya pas udah dua sampai tiga hari itu bunganya udah berlalu nah begitu juga dengan manusia nih badan jasman kita pasti nggak ada yang kekal ya adik-adik pasti kita akan mengalami masa sakit tua dan tinggal nah yang selanjutnya itu ada lilin nah lilin itu melambangkan sembuh cahaya atau penerangan batin nah diharapkan jadi penerangan batin ini akan melanyakkan kegelapan batin dalam milita oke yang selanjutnya itu ada air air itu melambangkan kerendahan hati kenapa sih kerendahan hati karena adik-adik pernah nggak liat air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah nah begitu juga dengan manusia gitu ya kita harus memiliki kerendahan hati kita nggak boleh sombong nah itu dia yang selanjutnya ada dupa dupa itu melambangkan keharuman ya lupa itu kalian pernah lihat nggak lupa itu kalau misalnya asapnya terbau oleh angin pasti dia akan terciun sampai jauh ya aromanya nah begitu juga dengan perbuatan bayi nah kalau misalnya kita melakukan perbuatan bayi perbuatan bayi kita itu akan diketahui pasti oleh banyak orang nah selanjutnya itu ada bendera budis nah waktu itu Cici Meta udah jelasin kan ya apa itu makna bendera budis artinya terus berasal dari mana warna-warnanya nah kebaliknya adik-adik yang lupa-lupa nih atau adik-adik belum nonton adik-adik bisa scroll di youtube wihara sisa dan sumba sinta adik-adik bisa cari tema yang Cici Meta isi yang tentang bendera budis nah jadi Cici mau jelasin adik-adik ini sedikit kalau bendera budis itu berasal dari aura yang dipancarkan dari tubuh sang Buddha nah Cici mau inget-ingetin adik-adik lagi nih adik-adik pasti inget sih apa aja sih warna-warna bendera budis dan apa artinya coba adik-adik inget-inget dulu ya coba adik-adik inget-inget dulu nih ya waktu Cici Meta jelasin apa aja sih warna bendera budis dan apa aja sih artinya nah Cici kasih waktu nih buat inget-inget nah ya warna bendera budis itu ada berapa? ada 5 itu biru, kuning, merah, putih, dan cinda apa aja sih arti-arti dari warna yang tadi Cici sebutin nah biru itu melambangkan bakti kuning itu melambangkan kebijaksanaan merah itu melambangkan cinta kasih putih itu melambangkan kesucian dan cinda itu melambangkan semangat nah jadi kalau disingkat itu biar lebih gampang itu biasanya kita nyebutnya Bikumekujiya biru, kuning, merah, putih, cinda nah insal itu Roda Dama Cangka atau Roda Dama kalian bisa rasanya kan gambar ini seperti Roda nah jadi diharapkan sejak pertama kali Sang Buddha mengembarkan Dama Dama itu akan terus menerus menyebar ke seluruh dunia nah di dalam Dama Cangka Roda Dama ini kan juga ada jari-jarinya dan lapan jari-jari nah Cici mau sebutin apa aja lapan jari-jari itu terdiri apa aja sih yang pertama itu ada pandangan benar yang kedua itu ada pikiran benar jadi pikiran benar itu pikiran terhadap segala sesuatu yang bersifat positif yang ketiga itu ucapan benar jadi ucapan benar itu ucapan yang tidak menyakiti orang lain yang keempat itu perbuatan benar jadi perbuatan benar itu perbuatan yang tidak mengurugikan diri sendiri atau orang lain nah yang kelima itu ada mata pencaharian benar jadi mata pencaharian benar ini ada beberapa mata pencaharian yang harus dilindari ya seperti berjualan lagi, berjualan racun, berjualan obat-obatan terlarang dan sebagainya nah yang ke-6 itu ada usaha benar yang ke-7 itu ada perhatian benar yang ke-8 itu ada konsentrasi benar yaitu mengusatkan pikiran pada suatu objek nah selanjutnya itu ada bunga teratai adik-adik pernah gak liat bunga teratai nah bunga teratai itu hidupnya di area yang mengumpur nah bunga teratai itu nah yang selanjutnya itu ada bunga teratai bunga teratai itu melembangkan kemurnian jadi adik-adik kalau pernah liat bunga teratai bunga teratai itu hidupnya di area yang berlumpur nah tapi bunga teratai itu bunganya tetap bersih nah jadi diharapkan kita yang telah belajar agama muda itu dapat seperti bunga teratai ini walaupun banyak di lingkungan kita banyak hidupnya baik tapi kita tidak masukkan hal-hal hidupnya nah yang selanjutnya itu ada pohon bodi adik-adik pernah gak sih lihat pohon bodi nih pohon bodi ini gambarnya seperti ini jadi kenapa sih harus pohon bodi sebagai simbol agama muda adik-adik-adik pernah, adik-adik pernah tahu kan ternyata pohon bodi itu adalah tempat peta pagod lama mencapai penerangan sepurna nah yang selanjutnya itu ada stupa stupa itu adalah tempat menyimpan relik sang buda nah jadi pada saat muda pohon ribana bodi itu dikremasi ya jadi sisa abu pembakarannya itu disebut relik nah jadi relik itu disimpan di berapa stupa berbeda di India nah yang selanjutnya itu ada jejak kaki sang buda jadi sama seperti rupang buda yang tadi Cicida dilaksin jejak kaki sang buda ini juga sebagai tanda penghormatan kepada sang buda jadi sebelum ada rupang buda itu sebelum dulu rupang buda dibuat itu jejak kaki sang buda inilah yang menjadi simbol penghormatan kita kepada buda buda sang buda yang terakhir itu ada swastika jadi dalam bahasa sang-sang karta swastika itu ya berasal dari kata stu yang berarti menjadi dan ka yang berarti akhiran jadi swastika itu memandu arti keadaan yang lebih baik jadi dalam agama buda ini swastika melembangkan hal-hal yang positif atau hal-hal yang baik ini adik-adik bisa sendiri gambarnya seperti ini sekian sharing Cicida pada hari ini tentang simbol-simbol agama buda kalau adik-adik aja yang belum paham adik-adik bisa komen di bawah atau DM ke SMA anda sekian dari Cicida, santih hatu namu budaya oke, kepada Cici Selvi terima kasih yang udah ngomisi pada pagi hari ini nah selanjutnya nih, karena hal waktu juga udah makin siang kita mau langsung tutup aja ya kepada Koko Belli, dipersilahkan mari kita tutup dengan membacakan Pak Ibrana Makarapata secara bersama-sama ada hang sam ma sam buddhu bha gawa buddhu bha gawa bha gawa bha gawa tam abhi wadhi Sang Bhagawa Yang Maha Suci Yang telah mencapai pengerangan sempurna Aku bersuju di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa Suhaqato Bhagawa Tadhamu Dhamma Namasami Dhamma telah sempurna Dibabaikan oleh Sang Bhagawa Aku bersuju di hadapan Dhamma Seperti panu Bhagawa Tadhamu Dhamma Sangga siswa Sang Bhagawa Tadhamu Dhamma Tidak sempurna Aku bersuju di hadapan Sang Buddha Sabir Sabta Bawandu Sukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia Sadhu 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 Oke sekian untuk kebaknya pada pagi hari ini Nah cuci mau ngasih pengumuman seperti biasa nih Bagi adik-adik yang mempunyai atau yang meminta nilai untuk tugasnya Adik-adik tau kan syaratnya apa? Nah yang pertama itu kalian harus tulis nih Setiap video yang udah kita bikin Kalian tulis nih kira-kira temanya setiap minggu itu apa? Minimal 6 ya 6 tema 6 minggu Nah semakin banyak adik-adik catat semakin banyak juga Semakin bagus juga maksudnya nilai yang bisa Cici Koko kasih buat adik-adik Nah terus Cici kalau misalkan temanya kreatifitas gimana Cici? Kalau temanya kreatifitas adik-adik juga harus bikin gitu Kreatifitasnya tuh apa sih? Terus kasih ke Cici Koko-nya fotoin atau kasih lo kreatifitasnya itu ke Cici Koko-nya Nah sekian dari Cici Soti hotu namo budaya